Oke guys, sekarang ini kita mau diceritain nama-nama bunga anggrek Oke Amanda silahkan Ya, selamat sore Ini kita akan melihat koleksi bunga-bunga koleksinya Cendana 60 Kita mulai dari sini ya Yang cantik motif-motif ini jenis anggrek koleksi Ya, jadi anggrek koleksi ini jarang-jarang ada Ini kita lihat motifnya Seperti ada batik-batik gitu Dengan warna yang bermacam-macam Di sebelahnya ada warna Apa ini warnanya ya Warna umum marun Ini jenis anggrek bulan koleksi Oke, geser ke sebelah Mantep ini anggreknya ini keren Berapa harganya keren kayak gini Yang ini apa ini Amanda ini Nah, yang ini anggrek dendrobium Keren aja ini warnanya ungu Anggrek dendrobium ini dia lebih kuat ya Untuk di daerah panas Seperti di kota Praya Cocok sekali Anggrek dendrobium ini banyak jenisnya Banyak motif variasi Ada yang ungu Ada yang kuning kehijauan Oh, yang ini juga sama ini Sama ini jenis anggrek dendrobium Warna hijau Nah, terus ini Ini jenis anggrek dendrobium Yang kebetulan ini warna ungu Jadi untuk perawatan anggrek dendrobium Lebih mudah Nah, dia medianya cukup Menggunakan Ini Erang Erang kayu Dia ditaruh di erang kayu Nanti bisa tumbuh Akar-akarnya seperti ini Oke, kita pindah ya Ke anggrek putih Putih, putih suci ini Yang putih bersih ini Jenis anggrek bulan Kalau pernah dengar lagu Setangkai anggrek bulan Ya, ini dia Coba nyanyi dong Setangkai anggrek bulan Terus ini sama juga ya Anggrek bulan Ada banyak warna juga Ini kebetulan yang warna putih Di atas Seperti yang satu jenis ini ya Di bawah ini ya Iya, satu jenis ini Ini greg bulan Dia memiliki kelopak yang besar-besar Ciri-ciri yang greg bulan Memiliki daun yang pipih dan lebar Kalau yang berdaun runcing Tadi anggrek dendrobium Daunnya cenderung lebih runcing Nah, ini sekarang warna Udah dijelaskan tadi Kalau ada motif-motif gini Ini jenis anggrek bulan koleksi Ini jenis anggrek bulan koleksi Dari harganya juga lebih mahal Tentu perawatannya juga lebih mahal Lebih sustah dibandingkan anggrek dendrobium tadi Nah, ada yang kuning Kalau ini kuning ini? Ini kuning juga anggrek koleksi Dinamakan anggrek koleksi Karena Agak susah ya Tidak seperti yang greg bulan biasa Jadi di koleksi Ini aslinya dari mana ini? Kalau kayak gini, Mbak? Anggrek ini tanaman asli Indonesia Dari buah? Dari Kalimantan? Asalnya dia dari hutan Kalimantan Dari hutan Kalimantan Sebenarnya tanaman anggrek ini Dia tumbuh liar Di hutan-hutan popis Tumbuh di pohon Karena dia jenisnya tanaman tempel Tetapi Seiring dengan kebutuhan Untuk interior Maka dia dibudidayakan Di pot-pot seperti ini Kita Bibitnya Di Di pot-pot seperti ini Dengan media Media serabut kelapa juga Kita biasa kan Menanam anggrek dengan media serabut kelapa Yang kita taruh di pohon Tapi ini Medianya dicacah Kita taruh di polypeg seperti ini Beda sama yang pakai arang ya? Yang pakai arang itu untuk anggrek Gentle View Kalau ini dia lebih manja Anggrek koleksi ini lebih manja Dia butuh media yang lebih halus Jadi serabut kelapa di cacah Bibitnya kita menanam di sini Menanam anggrek ini gampang-gampang susah Jadi Seperti Seperti Bang kalian lihat Untuk mendapatkan anggrek secantik ini Kita butuh waktu Sekitar berapa Bulan 3-6 bulan Nah ini Unik ini Sama yang kayak yang tadi ya Ya ini batik ya Motifnya batik Ini Yang daunnya Lebih kecil-kecil ini Ini sama ini ya Nah itu masih anggrek bulan warna Ini 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 Cantik ungu ini Salah satu jenis Anggrek dendrobium Yang membuat Setah Di daerah panas Kita gak perlu Bagi-bagi mirah Sudah dibiarkan aja Dia akan mengambil Air Dari Embun-embun Jadi Bukan tanya puisi-puisi Kamu ya Tentang Embun pagi Kalau bunga Bagikan bunga yang segar Oleh sentuhan Embun pagi Terus disiram Embun pagi Ya itu tadi Koleksi-koleksi Dari Kendana 60 Yang akan Ikut Meremehkan Sengsifal Mandalika Di Hari Mundo Detox Sengsifal Kamu di Halun-halun Sengsifal Dari selamat menikmati selamat menikmati